Gubernur itu semuanya dari TNI, itu penunjukan. Kenapa bahaya sistem tertutup yang sekarang digadang-gadang oleh orang? Begitu. Orang belum berteriak reformasi dulu. Orang masih berteriak karena ini berkelindahan antara krisis politik dan krisis ekonomi. Repot nasi. Buku yang kemudian menolak marxisme, itu saja ditangkap orang. Bukan buku marxisme, bukan. Kalau dulu dikatakan korupsinya di bawah meja karena rejimnya tertutup. Sekarang sak meja-mejanya di bawah lari gitu ya. Yang menjadi musuh dari demokrasi waktu itu, musuh dari reformasi waktu itu. Bahkan menjadi somebody yang new hari ini. Kita cuma waktu itu mempercayai Amin Rais, Sri Sultan, Gus Dur dan Megawati untuk Ciganjur. Provokasi kampus satu dan kampus lain itu gimana caranya untuk turut dikirim dalaman gitu. Ada dua gerakan mahasiswa yang terpanjang di dunia ya. Satu Perancis 68, yang kedua Mei 68. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Teo Filosifan, yang akan menemani sesi Kepo kali ini. Nah, saat ini saya berada di Nasdem Tower dan kali ini kita akan bicara soal reformasi. Seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu, setiap tanggal 21 Mei kita memperingati reformasi. Nah, seperti apa keseluruhan obrolan saya? Yuk ikuti perjalanan kali ini. Halo Sobat Medkom, sekarang sudah bergabung bersama saya Ketua DPP Partai Nasdem, Kakak Willy Aditya. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di opening, bahwa hari ini kita akan membahas soal reformasi. Apalagi pada 21 Mei yang lalu, kita baru saja memperingati 25 tahun reformasi. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman masih bingung nih, sebenarnya apa sih yang terjadi saat reformasi dan juga bagaimana hubungan reformasi dengan situasi Indonesia saat ini. Dan langsung saja kita sambut, Kakak Willy. Halo Kakak Willy, terima kasih atas waktunya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa saja ini kesibukan Kakak Willy saat-saat ini? Ya, kesibukannya sebagai petugas partai. Ini lagi nyusun DCS, sudah selesai. Kemarin daftar tanggal 11 ke KPWRI. Ya, DPR hari ini jalan, kita lagi nunggu dim pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerjaan rumah tangga. Oh ya, yang belakangan juga lagi rame dibicarakan nih, Kakak Willy. Kapan? Gapan? Nah, ngomong-ngomong masih suka nemenin Mas Anies Baswedan untuk safari politik ke Kakak Willy? Ya, kalau nemenin Mas Anies ya itu tugas. Selain partai ya ditugaskan oleh ketua umum untuk tim 8. Jadi, kalau sekarang lebih banyak kerja di tim 8 ya, karena lagi bahas cawapres juga. Wah, salah satu yang topiknya juga sangat panas nih. Tapi karena topik kita reformasi nih, kita langsung masuk ke menu utama kali ini. Kakak Willy, 25 tahun reformasi sudah kita lewati gitu ya. Tentu ada banyak perjalanan yang sudah terjadi. Nah, tentu reformasi ini mungkin nggak relate bagi anak-anak muda, khususnya generasi Z atau millennial. Karena mungkin saya sendiri misalnya lahir pada 96. Sedangkan reformasi 98, umur saya baru 2 tahun. Tentu saya nggak punya gambaran apa yang terjadi. Tentu kita bisa baca dari berita, dari koran, dari buku. Tapi kan Kakak Willy ini sebagai pelaku sejarahnya langsung. Nah, supaya kita punya gambaran yang sama, pemahaman yang sama. Boleh nggak Kakak Willy sarikan gitu? Sebenernya apa sih yang diperjuangkan atas reformasi itu? Dan kenapa mahasiswa dan aktivis ini sampai ingin Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya? Silahkan Kak Willy. Ya, reformasi waktu itu adalah sebuah spirit demokratisasi. Karena dari 1966, sejak masa Pak Harto itu, kita hidup dalam sistem yang dinamakan dengan otoritarian. Otoritarian itu adalah kekuasaannya absolut, presidennya seumur hidup, negaranya didrive oleh tentara. Dulu ada kita kenal, ABG gitu. Bukan anak berbodi gentong, ini bukan. Anak berbodi gelap apalagi. Tapi ABRI, yang sekarang menjadi TNI, Birokrasi, dan Golkar. Jadi, sistem pemilunya tertutup, partai cuma ada dua. Golkar bukan partai. Undang-undangnya namanya, undang-undang partai politik dan golongan karya. Jadi, sangat repressive. Freedom of expression itu tidak ada. Kalau kita lihat hal yang paling kasat mata, segala sesuatu proses pemberitaan tidak sebebas sekarang. Dulu ada Menteri Penerangan namanya. Yang terakhir, yang paling legendaris adalah Pak Harmoko itu. Yang quote-unquote kata orang, hari-hari ngomong kosong gitu. Itu, bayangkan rejim di mana kekuasaan itu, pembayang. Sentiseragui 5,4 kata orang kosong. Silakan pelabodi yang so surat itu untuk namp Contra przez kp fibak Дn Exec. call dan dianych dari zaang dan bergantung biasa. Ini adalah beberapa orang-orang molar, dengan meninggalkan mereka di mana. Saya sudah ada di sini. Tapi saya sudah rawit untuk penelit. Saya ardong tangan dengan kata peers. Terima kasih. 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 TNI. Terima kasih. TNI kita. Terima kasih. Terima kasih. TNI. Terima kasih. TNI. Terima kasih. 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 Terima kasih.